Inti seri buku The Black Swan, karya Nasim Nicholas Taleb. Angsa hitam adalah kata untuk sebuah kejadian yang kelihatannya tidak mungkin terjadi. Buku ini membahas kejadian tidak terluga yang berdampak besar bagi hidup. Pertama, mediocre dan ekstremis. Medioker adalah sebutan untuk profesi dengan penghasilan yang stabil, dan bergantung dari seberapa keras usahanya. Sedangkan ekstremis adalah sebutan untuk profesi yang berkutat dengan ide, serta perlu berpikir keras ketimbang bekerja keras. Kedua, masa lalu tidak bisa memprediksi masa depan. Kinerja masa lampau tidak menjamin kinerja masa depan. Ketika semua hal terasa baik-baik saja, kita jadi lengah terhadap kejadian angsa hitam. Menariknya, kejadian angsa hitam berhubungan erat dengan pengetahuan dan ekspetasi seseorang. Ketiga, cara menghadapi angsa hitam. Di dunia investasi, kita bisa melakukan strategi bernama super konservatif dan super agresif. Simpan 90% uang kita di tempat yang aman seperti deposito dan obligasi negara. 10% sisanya bisa kita simpan di investasi yang spekulatif, untuk mencegah kejadian terburuk. Tertarik untuk beli bukunya? Langsung aja check out di link yang udah tersedia.